Makan sushi enak cuma 10 ribu Wah, surganya para pecinta sushi ini mah Jadi guys, kemarin tuh aku gak sengaja ketemu Hiden James di Jakarta Timur Tempatnya tuh homie bikin berasa kayak lagi di Jepang gitu Serius deh, kalau kalian kesini gak bakal nyesel Sushinya enak-enak dan harganya mulai dari 10 ribuan doang Aku sampai kalah beli segini banyak dong Nih, yang pertama ini ada snow roll Satu porsinya isi 8 piece, cuma 18 ribu Nah, buat kalian yang nyari salmon sashimi, disini juga ada loh Ternyata salmonnya tuh tebel-tebel dan fresh banget Buat nigirinya, aku pesen salmon tobiko, salmon cheese, beef aburi, dan ebi aburi Duh, enak banget Dan ternyata disini juga jual takoyaki loh guys Harganya cuma 25 ribu, udah dapet 5 piece Dan buat semua sushi yang aku pesen ini, harganya gak ada yang di atas 35 ribu guys Padahal isinya seporsi tuh banyak banget Serius, aku gak ngerti sih dapet untung dari mana Padahal rasanya tuh enak dan isinya tuh banyak banget Tuh, ada yang warna-warni juga guys Dan karena penasaran, aku juga pesen Hokkaido salad sama sake don mereka Tuh, cara makannya unik banget ya Kita tuang pake ponzu sausnya Wah, asli ini enak banget guys Gimana, kalian udah pernah nyoba belum? Namanya Sushimas ada di condet Guys, ini seriusan Kak Igun buka cafe di Bogor Tuh, beneran dong Wah, kok harus coba ini sih? Yuk langsung aja kita coba Wah, emang ya guys Kalo cafe punyanya arti super duper mega bintang tuh pasti rame banget Tuh, liat aja yang ngerti banyak banget Oh, ternyata guys ini luburger sama kejuara cafe tuh lagi berkolaborasi Cuma di Bogor loh guys Pantesan rame banget Eh, eh, ini kenapa dipencet mas? Oh, ternyata ini smash burger guys namanya Yuk langsung aja kita coba Beuh, gila guys Dagingnya smoky dan kejunya luber banget Dan aku juga beli make and cheese Kejunya creamy dan yummy banget Dan buat minumannya aku pilih yang seger-seger nih guys Kiwi magic squash Gila, ini seger banget sih guys Manis bersoda dan ada selasinya Buat yang kopi, aku juga pesen rapi corn latte nih guys Kopinya wangi dan manisnya pas Fix bakal balik lagi Guys, katanya ada coklat baru yang lagi viral itu ya Yang katanya rasa coklat itu tuh beda dari yang lain Masa iya sih? Aku penasaran banget Yuk langsung aja kita cari Nah, ini dia nih guys Wah, lagi promo Untung masih ada Yuk kita beli Kita cobain satu dulu ya guys Nah, ini dia namanya itu Barbar Jujur aku bingung sih kenapa bisa viral banget Yuk kita coba aja kali ya Dan pas aku coba Loh, kok enak banget? Fix sih ini enak dan beda banget Coklatnya tuh khas dan gak nempel di lidah Mana wangi-wangi gitu lagi Gila, kalian harus coba sih Asli enaknya Barbar banget Duh, jadi pengen lagi deh Aku mau beli lagi ah Semoga gak diketahuin ya guys Sama Mbak Kasira sampe balik-balik ini Baru kali ini sih aku makan coklat cuma 2 ribu Tapi rasa enak banget Gak nempel di lidah Aku borong semua aja kali ya guys Soalnya enak banget Dan yey, aku dapet semua Untung aku udah coba duluan Wah, apaan nih? Jadi hari ini aku mau cobain menu baru Dari restoran Chef Arnold nih guys Nah, ini dia Yes, aku beli mangkoko guys Mereka tuh baru aja keluarin menu baru Kombo api alias ayam sapi Dan gak lupa ini wajib banget Tambah topping kulit crispy Nah, sabar banget guys Cobain makanan dari Chef Arnold Eh, mana Chef Arnoldnya? Oh, ini guys ketutupan Hehehe, maaf ya Yuk, mari kita coba Jadi dalam satu mangkuk ini Udah ada 2 lauknya gitu guys Yang ini korek api Api hijau Sama lidah api Ini asik banget sih Jadi sekali makan tuh bisa dapet 2 lauk sekaligus Udah dapet nasinya lagi Jadi hemat banget Terus aku belinya pake promo lagi dari Crab Food Iya, pake kode voucher ini Disko 35 ribu guys Lumayan banget Cocok buat makan bareng-bareng Tuh, gila mantep banget Dan pas aku coba Bener aja dong Enak banget Aku makan sampe lah banget Di fauniannya tuh manis gurih gitu guys Enak Terus buat ayamnya tuh ada sambal hijau sama sambal korek Dan favorit aku yang ini nih guys Lidah sapinya bener-bener lembut dan melted di mulut Aduh guys, lapor banget Pengen ngemil deh Tapi ngemil apa ya? Oh iya, kita beli snack viral aja yuk Iya, snack viral yang sering abis itu loh guys Awas aja nih kalo disini gak ada Yuk kita cari Mana ya? Nah, ini dia nih guys Garuda potato sama Garuda okorn Untung di tempat aku masih ada Yuk langsung aja kita bayar Nah, ini dia nih guys Seneng banget dapet snack favorit aku guys Yuk langsung aja kita coba Guys, siapa nih yang gak kebagian BTS Milk kayak aku? Sedih banget gak sih? Nah, untung ada ini nih guys Kita beli yang pasti-pasti aja deh Kopi BTS guys Seneng banget aku ketemu dua-duanya Kalo kemarin aku tuh cuma ketemu yang hitam Yuk langsung aja kita beli Nah, ini dia nih guys Yang coklat itu namanya vanilla latte Tuh isinya tuh kayak gini guys Uang ide Yuk langsung aja kita coba Wah, gila sih yang ini ternyata enak guys Kopinya light terus manisnya juga pas Aku suka banget Ini enak sih gak kayak yang americano kemarin Baik banget Aduh guys, untung banget Mana gak dapet BTS meal lagi Eh, tiba-tiba pacar aku nelpon ngajakin tea time guys Yaudah lah ya, ngikut aja Kira-kira aku dibawa kemana ya guys? Lah lah lah, ini bukannya tempat tea time favoritnya anak geding serpong ya Anak geding serpong pasti tau nih Itu loh guys Asik, pacar aku tau aja nih tempat hit Yuk kita masuk Wah, gila sih Kalian bisa liat kan guys tempatnya sepewe dan senyaman apa Bahkan disini kalian bisa duduk leseran gitu loh guys Sambil ditemenin teddy bear yang lucu ini Bener-bener family friendly banget deh Bahkan ya guys, disini tuh ada ruangan VIP yang cocok banget Buat jadi tempat event, meeting Ataupun quality time bareng keluarga dan teman sekaligus Pokoknya private banget deh Nah, ini dia nih guys yang aku pesen Tea Jedi dan Mother's Heart Asli time mereka juara dan wangi banget Cocok banget sih buat kalian yang suka ngete cantik Oh iya, selain itu aku juga pesen makanannya loh Yang pertama ini brusketa super crunchy dan enak banget Terus aku juga pesen salmon teriyaki sauce Sama nachos yang enak banget buat nongkrong Dan terakhir aku juga coba lava cake mereka Duh beneran deh enak banget Harganya terjangkau dan rasanya enak Guys, kita bikin matabak coklatos yuk Pertama kita pake satu bungkus coklatos drink Terus masukin 18 sendok tepung terigu 2 sendok gula pasir Dan setengah sendok teh baking powder Terus kita aduk sampe rata Terus baru deh kita masukin telur Sama 30 sendok susu full cream Nah, udah deh tinggal kita aduk-aduk sampe tercampur rata Lalu kita tutup dan kita diemkan selama 1 jam Nah, kalo udah 1 jam tinggal kita buka Masukin setengah sendok teh baking soda Terus diaduk-aduk lagi sampe rata Next baru deh kita tuang adonannya ke tefal anti lengket Udah panas Abis itu tinggal kita puter-puter kayak gini buat pinggirannya Nah, udah deh tinggal kita masak dengan api kecil Setelah keluar gelombong-gelombong kayak gini Kita tambahin gula Lalu kita tutup sampe matang Nah, udah deh tinggal kita olesnya mentega Terus tambahin topping sesuai selera Disini aku pake keju sama susu kental manis Nah, jadi deh Wah, gila ini mantep banget guys Coklatnya berasa banget Yuk, buruan bikin Guys, bosen gak sih makan api gini-gini aja Aku bilang kan ke pacar aku Eh, dia malah ngajak aku ke Bogor guys Masa kok tadi ada api guys disini? Duh, jadi penasaran deh Yaudah yuk kita masuk Wah, gila sih ternyata ini besar banget Sampai-sampai di dalamnya tuh ada rumah kaca guys Dan ada taman hijaunya juga loh guys Seger banget Asli sih ini tempatnya luas banget Dan setiap sudutnya itu Instagram mobile banget loh Cocok banget nih buat kalian yang suka foto-foto Dan ini dia nih guys Ternyata beneran ada api Namanya itu Apple Strudel Katanya sih oleh-oleh bergengsi Yuk langsung aja kita coba Beuh, gila ini crunchy banget loh guys Dan dipakein es krim ternyata enak banget loh Apelnya tuh asli dan crunchy banget Auto naik kelas ini mah kalo jadi oleh-oleh Gak pake lama langsung aja kita borong Gila sih guys, saking enaknya Aku sampe beli sebanyak ini buat oleh-oleh di rumah Tuh, banyak banget Ayo kita bawa pulang Nah ini dia nih guys Apple Strudelnya besar banget Gak pelit dibanding yang lain Selain itu aku juga beli Sausage Strudel Liat dong guys, dalamnya tuh tebel banget Beuh, asli ini enak banget Gak heran sih ini jadi bestseller mereka Dan aku juga beli Denny Sausage Buat info lebih lanjut Kalian bisa cek IG-nya At Bavarian Culinary House